Puji Tuhan, kalau saat ini kita dapat kesempatan untuk boleh belajar bersama-sama, ya saudara-saudara kita dari Balikpapan, yang memilih tema ini untuk kita mengerti ternyata ada Injil yang lain, kecuali Injilnya Tuhan Yesus Kristus. Nah ini kan aneh sekali, ya apa itu Injil lain? Mari kita baca dari Galatia 1. Cuma ayat 6 aja ya, kalau gak salah tadi pembahasannya ada beberapa ayat, atau satu ayat aja. Oke, ayat 6 dulu ya, kita baca Galatia 1, ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu Dan mengikuti Injil lain. Ayati, aku heran betapa cepatnya kamu meninggalkan dia yang memanggilmu melalui anugerah Kristus dan berbalik kepada Injil yang lain. Terjumlah lama, aku heran bahwa kamu sebegitu lekas berpaling daripada dia yang memanggil kamu di dalam anugerah Kristus kepada suatu Injil yang berlainan. BIS, saya heran tentang suara-suara. Kalian dipanggil Tuhan oleh karena rahmat Kristus. Tetapi sekarang, kalian begitu cepat membelakangi Tuhan dan mengikut kabar baik yang lain daripada kabar baik yang dari Tuhan. TSI, saya sangat heran karena kamu dalam waktu singkat, kalian sudah berbalik dari Tuhan yang sudah berbaik hati memanggil kalian untuk berdamai dengannya melalui Kristus. BIS, sekarang kalian mengikuti kabar baik lain. VMD, FAYH-nya, Filipus. Ngeri ya saudara, ternyata ada Injil lain. Ada Injil KW istilah saya. Ada Injil palsu. VMD, belum berapa lama Tuhan memanggil kamu supaya kamu mengikut dia. Ia memanggil kamu melalui anugerahnya yang telah datang melalui Kristus. Sekarang aku heran terhadap kamu. Sebab dalam waktu singkat, kamu sudah berbalik dan mempercayai kabar baik yang berbeda dari yang telah kami beritakan kepada kamu. FAYH-nya, FAYH-nya, ayo. Saya sangat heran mengapa saudara begitu cepat berpaling dari Tuhan yang dengan kasih dan kemurahnya telah mengundang saudara untuk menikmati hidup kekal yang dikaruniakannya dengan perantaraan Kristus. Saudara sudah mengikuti jalan ke surga yang lain yang sebenarnya sama sekali tidak menuju surga. Wah, ini FAYH-nya keren ya. Saya baca lagi FAYH-nya. Saya sangat heran mengapa saudara begitu cepat berpaling dari Tuhan yang dengan kasih dan kemurahnya telah mengundang saudara untuk menikmati hidup yang kekal yang dikaruniakannya dengan perantaraan Kristus. Saudara sudah mengikuti jalan ke surga yang lain yang sebenarnya, ini keren kalimat ini. Yang sebenarnya jalan ke surga yang lain itu sama sekali tidak menuju surga. Ada jalan ke surga, tapi yang tidak membawa kita ke surga karena yang kita pakai jalan ke surga yang berbeda. Nah, maka itu harus hati-hati dalam hidup kita supaya kita tidak diselewengkan atau ditipu atau dibohongin oleh si pembohong, oleh si penipu, oleh si pemalsu itu. Ini yang kita harus kenali. Saudara, saya ingin bagikan dua kata ini. Ya, dua hal ini. Mengapa ada surga-surga kita, saya berkata, yang mengaku kenal Tuhan Yesus, yang mengaku percaya Tuhan Yesus, yang mengaku murid Tuhan Yesus, tetapi gampang sekali terpengaruh dan bisa nyeleweng atau nyimpang kepada Injil yang lain. Itu ada dua penyebabnya. Satu, ya satu, Pak Ibu Ening, keren ikut tadi. Satu. Seseorang bisa ditipu dengan barang yang palsu. Sekarang banyak pemalsuan, apalagi merek-merek terkenal. Banyak pemalsuan. Seseorang bisa kena tipu barang palsu, penyebab utamanya cuma satu. Dia belum kenal betul yang asli. Coba renungkan kalimat ini. Seseorang yang sudah kenal yang asli, tahu yang asli. Renungkan ya. Kenal yang asli, tahu betul-betul yang asli. Begitu ditunjukkan, begitu ditawari, begitu disodori, yang palsu, yang KW. Langsung dia cuma senyum saja. Ah, kamu mau nipu aku ini ya. Jadi orang yang tahu yang asli, kenal yang asli. Tidak mungkin akan terkecoh, akan tertipu dengan yang palsu. Pasti setuju, kan? Hal kedua. Kalau sampai ada orang bisa menyimpang, meninggalkan yang asli, karena orang itu tidak setia. Coba renungkan. Suami yang begitu setia kepada istrinya. Istri yang begitu setia kepada suaminya. Enggak mungkin. Maaf kalau saya pakai kata yang kurang bagus. Suami punya istri yang luar biasa buat suaminya. Yang betul-betul suami ini kenal istrinya. Istri yang dibanggakan oleh suaminya. Perhatikan. Misalnya datang kodaan, datang tawaran. Seorang wanita lain yang wah pokoknya dalam segala hal lebih daripada istrinya. Sudara percaya? Suami yang seperti ini, tidak akan mungkin meninggalkan istri yang dia sudah kenal. Yang dia sudah kumpul sekian lama dalam hidupnya. Enggak mungkin dia akan lari atau pindah dengan wanita lain. Atau sebaliknya. Seorang istri yang begitu mengasihi suaminya. Yang begitu apa yang menyayangi. Yang sudah kenal betul-betul. Ada pria lain yang datang. Yang secara penampilan, secara keadaan apa saja lah. Lebih daripada suaminya. Dijamin istri seperti itu. Tidak akan selingkuh dan lari ke pria itu. Karena dia sudah kenal. Dan dia setia. Begitu pula dengan bisnis. Orang yang sudah setia dengan satu merek. Orang yang sudah setia dengan satu produk. Susah digoyah. Untuk beralih ke produk yang lain. Setuju ya? Nah, jadi kesimpulannya. Kalau sampai ada orang yang mengaku murid Yesus. Sudah percaya Tuhan Yesus. Sudah dipaptis. Tiba-tiba dia bisa berubah ke injil yang lain. Berarti orang itu penyebab pertama belum kenal injil yang benar. Belum kenal Yesus yang asli atau yang sesungguhnya. Atau dia tidak setia kepada Yesus Tuhan dan firmanya. Gampang sekali untuk menilainya. Ya, jadi sudara gak usah panik, gak usah ribut. Kalau ada sudara kita, jual imannya dan pindah ke yang lain. Tenang saja. Ya, biarin dia coba-coba. Berarti dia belum kenal yang asli itu siapa. Dan dia tidak setia. Maka itu berapa kali saya menasihati anak-anak muda. Kalau sedang pacaran, ya dengar ya. Kalau sedang pacaran, tiba-tiba pacarmu gak setia meninggalkan kamu. Gak apa-apa Elim. Biasa suara papi begini suruh minum. Terima kasih. Kalau sampai ada pacaran yang gak setia, justru saya menasihati. Tertawalah sekenceng-kencengnya. Buat pesta sebesar-besarnya. Kaget. Nuh, diputus cinta. Ditinggal selingkuh waktu pacaran. Kok suruh pesta tertawa. Dengar ya anak-anak muda yang pernah ditinggal pacar. Ingat. Milinya begini. Lebih baik ketahuan tidak setia. Sebelum menikah atau setelah menikah. Dengar kalimat ini. Ayo milih anak-anak muda. Lebih baik ketahuan tidak setia. Sebelum menikah atau setelah menikah. Awas salah jawab. Orang normal justru lebih bersyukur. Ketahuan tidak setia sebelum menikah. Bayangkan kalau sudah sekian lama berjalan dalam pernikahan. Baru ketahuan tidak setia. Sakitnya dan ruginya besar sekali. Maka itu kalau waktu pacaran sudah tidak setia. Betul jawabannya semuanya sebelum menikah. Betul. Nah jadi bagi suara-suara yang punya teman. Punya sahabat. Punya saudara. Ternyata meninggalkan Tuhan gak apa-apa. Kita tunggu aja. Dia mudah-mudahan bisa ketemu. Bahwa yang dia ikuti sekarang itu yang palsu. Yang kawin. Oke. Maka kuncinya. Pengenalan kita. Kepada Bapak di surga. Kepada Tuhan Yesus. Dan kepada Roh Kudus. Kalau pengenalan kita. Kepada dia. Cukup dalam. Cukup akrab. Cukup akurat. Cukup intens. Pertemuanya. Wih aman saudara. Tidak akan. Kita akan mudah. Ditipu. Kita gak akan mudah. Kena yang KW. Gak akan. Keren ya. Kalau kita melihat fakta ini. Nah inilah. Kehidupan. Yang kita harus miliki. Yang kita harus kenali. Yang kita harus temui. Kenali yang asli. Maka kita gak akan kena pada yang palsu. Puji Tuhan. Nah. Ini masalah baru. Dasar penipu. Dasar pembohong. Dasar pemalsu. Ya. Mereka punya trik. Punya cara-cara. Aduh. Yang jahat sekali. Kita lihat aja hari-hari terakhir ini. Ketika teknologi informasi. Makin luar biasa. Ya. Soalnya ternyata. Wih. Terjadi loh. Pemalsuan-pemalsuan dokumen. Ya. Sehingga. Ditawarkan hal-hal yang menarik. Lalu bisa kena jebak. Bisa kena tipu. Maka itu hati-hati dengan teknologi. Yang sekarang sedang meraja lelah ini. Banyaknya kasus penipuan. Lewat sosial media. Lewat sistem IT. PT yang ada. Nah itu cara-cara si pemalsu. Si penjahat itu. Merusak kehidupan. Ini lagi viral di Surabaya. Ada dokter palsu. Sudah dua tahun jadi dokter di sebuah rumah sakit. Yang cukup terkenal. Wah gempar. Dua tahun. Ternyata ini dokter palsu. Loh kok bisa. Sampai diusuk ini HRD-nya. Faktu penerimaan. Pegawai. Dan bukan pegawai biasa. Dokter. Nah ternyata dokter palsu ini. Begitu hebat. Setan merasuk pikirannya. Dia ambil data. Dokter beneran. Yang tinggal di Bandung. Nah itulah. Karena sistem. Apa ya. Internet sekarang. Bisa dikacaukan luar biasa. Bisa diambil data semuanya. Ya. Terus fotonya diganti. Nah surabaya bisa ikuti berita itu lagi rame. Di sosial media. Nah. Salah satu bentuk. Cara injil lain itu bekerja di dalam gereja Tuhan. Tolong cadang. Salah satu cara dan salah satu bentuk. Injil lain itu bisa bekerja di dalam gereja Tuhan. Kepalsuannya dibungkus dengan materi. Uang. Kedudukan. Posisi. Hati-hati. Ya. Saya ulangi. Salah satu kejahatan setan. Yang membuat ada beberapa saudara terkecoh. Tertipu dengan injil lain. Karena setan si pemalsu itu membungkus kepalsuannya dengan kesuksesan. Dengan materi. Dengan posisi. Ayo jujur. Namanya manusia. Siapa gak ingin duit. Gak suka duit. Gak ingin kaya. Gak ingin sukses. Gak ingin terpandang. Catat ini ya. Nah semua ini bisa terjadi. Saya persempit saja dulu. Di dalam gereja. Saya pernah punya pengalaman. Aduh. Kalau saya ingat kisah ini sedih sekali. Salah satu. Tem pelayanan saya. Suami istri. Sangat mencintai Tuhan. Gak tahu bagaimana. Istrinya bisa tergoda. Dengan suami orang. Yang memang suami. Eh orang ini kaya. Ringkas cerita saudara. Dia ceraikan suaminya. Dengan biaya. Laki-laki. Yang mengambil dia. Memang. Istrinya ini. Tim saya ini. Cantik. Anggun orangnya itu. Waduh. Saya marah saudara. Lalu. Istri ini menjawab saya. Dia bilang. Saya tahu kok. Nanti kalau kamu datang. Menemui saya. Saya tahu. Pasti kamu melarang saya cerai. Jadi sini belum mengomong apa-apa. Dia sudah ngomong duluan. Ya. Kamu gak bisa ngapa-ngapain. Ini hak saya. Saya butuh hidup. Untuk biaya saya dan anak saya. Nah. Kamu tahu. Suamiku ini. Apa penghasilannya. Memang suara. Di dalam hal ini. Saya setuju. Pendapat dia. Suaminya ini. Ya. Bukan kurang. Pokoknya cukup. Tapi buat si istri. Yang suka shopping. Duniawinya luar biasa. Ini gak mencukupi. Maka. Maka. Datanglah seorang pria. Yang memang dia jahat. Suapunnya istri. Ganggu istri. Lain. Nah. Yang saya dengar. Dari beberapa yang lain. Setelah kasus itu merebak. Memang juga suara. Enggoda berapa istri orang. Yang kelihatan cantik. Kelihatan butuh duit. Jahat gak? Butuh duit loh. Nah. Laki-laki bajingan ini bisa tahu. Perempuan mana yang lagi butuh duit. Ringkas cerita. Akhirnya betul-betul diceraikan. Dia menikah. Dengan laki-laki itu. Nah. Kisah ini gak berhenti sampai disitu. Dua tahun kemudian. Saya syok. Saya diundang ke sebuah gereja besar. Jemaatnya itu kira-kira lima ribuan. Saudara tahu? Hah? Ketika saya berdiri. Mau kotba. Lagi kotba. Saya kaget. Ternyata. Orang perempuan ini. Yang cerahkan suaminya. Gara-gara lagi itu. Ada di gereja itu. Dan mereka dua. Duduk paling depan. Berarti ini pejabat. Wah. Saya hampir terganggu. Kotba itu. Dan saya lihat. Si istri ini juga. Perempuan ini. Uduh. Serba salah lihat itu. Yaudah. Untung saya bisa menguasai emosi saya. Saya tetap kotba. Nah. Belum selesai ibadah. Mereka sudah pergi. Lagi-lagi itu gak tahu siapa saya. Sedangkan lalu saya tanya kepada gembalanya. Kamu tahu gak siapa orang itu. Tahu. Dia cerahkan suaminya. Karena suaminya tidak bisa memenuhi. Yang dia butuhkan. Belum. Kok kamu terima. Kok kamu terima. Ternyata mereka menikahnya di gereja itu. Sudara jawaban si pendeta. Saya syok. Ya. Itu kan urusan masa lalu. Saya gak tahu urusannya. Tapi yang penting. Waktu mereka datang ke saya. Untuk minta diberkati. Mereka bilang mereka mau bertobat sungguh-sungguh. Tapi yang lebih penting daripada itu. Kebutuhan komputer gereja kami. Kebutuhan ini. Kebutuhan ini disebutan. Dipenuhi oleh suaminya. Sudara. Saya gak ngomong panjang-panjang. Tapi saya bilang. Betapa jahat. Kamu dan jemaatmu. Melindungi orang. Yang berdosa itu. Harusnya kamu nyadarkan dia. Untuk kembali. Nah ini loh. Jadi. Ternyata. Di gereja itu mereka diberi posisi. Keren gak? Ingat tadi itu. Siapa orang gak ingin duit. Gak ingin sukses. Gak ingin kaya. Gak ingin panggung. Jadi mimbarnya diberikan. Supaya. Orang ini tetap betah di situ. Ya ini ada komen anak saya. Money talk. Ya begitu. Uang berbicara. Udah lain ceritanya. Nah. Injil lain. Yang Paulus tulis. Kepada gereja. Di Galatia. Adalah. Bentuk uang. Dan posisi. Sudara di gereja-gereja tertentu. Sudah bukan rahasia lagi. Untuk. Bisa ke panggung. Ya. Maaf. Mimpin pujian. Ya. Bisa punya posisi. Dan hampir tiap minggu tampil di panggung. Itu sudah bukan rahasia lagi. Rata-rata begitu. Gereja. Jangan tersinggung loh. Saya bilang rata-rata. Ya. Tidak semua. Kalau ada yang mendengar ini suara tersinggung. Ya. Saya kan gak ngomongin saudara. Saya ngomongin gereja. Yang mengizinkan. Ya. Ada orang. Yang hidupnya tidak benar. Tapi boleh melayani. Nah. Ini kita harus jaga baik-baik. Karena uang. Diswap gereja itu. Nah. Jangan sampai itu terjadi. Dalam kehidupan kita. Ya. Ada yang komen dari Sydney. Injil lain itu adalah. Uang dan posisi. Benar. Ya. Ada komen lagi. Gereja bisa jadi money laundering. Betul. Pencucian uang. Nah. Kalau pencucian uang bukan cuma dalam gereja. Dalam semua agama. Sejak zaman dulu. Ratusan tahun yang lalu. Bahkan sejak zaman Tuhan Yesus ribuan tahun yang lalu. Politik uang. Sudah terjadi. Ya. Politik uang sudah terjadi. Maka itu maaf ya. Saya ngomong ini. Saudara jangan kaget ya. Kalau melihat. Ada. Kelompok agama tertentu. Yang bakti sosialnya. Yang pelayanan sosialnya itu luar biasa. Wih. Murah hati. Semuanya dibuat gratis. Ada. Nah. Maaf saya bilang. Jangan seorang menuduh. Atau mencari siapa itu. Enggak. Saya cuma cerita. Ternyata. Kalau ada kelompok-kelompok agama tertentu. Dan pengabdiannya kepada sosial. Itu tinggi. Dengar ya. Dengar ya. Ternyata. Orang-orang jahat. Yang jadi kaya. Bedakan loh. Bukan orang-orang yang kaya. Yang jadi jahat. Beda. Tapi orang-orang jahat. Yang jadi kaya. Beda. Saya kenal banyak orang kaya. Yang hatinya. Luar biasa. Oh. Dari Samarinda. Ada yang meneruskannya. Oke. Saya baca dulu dah. Ternyata Galatia 6. Egalatia 1. Eid 6 sampai 10. Oke ya. Saya baca. Aku heran. Bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Dan mengikuti suatu injil lain. Yang sebenarnya bukan injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan injil Kristus. Tetapi sekalipun kami. Atau seorang malaikat dari surga. Yang memberitakan kepadamu suatu injil yang berbeda. Dengan injil yang telah kami beritakan kepadamu. Terkutuklah dia. Wih ngeri sekali. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi. Jadi kalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu injil. Yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima. Terkutuklah ia. Dua kali kata terkutuk. Jadi. Bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia? Atau kesukaan Tuhan? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia. Maka aku. Wih keren. Maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara. Ngeri sekali. Berarti di gereja-gereja. Yang ada injil lain. Gembala-gembalanya. Pendeta-pendetanya. Bukan hamba Kristus. Tetapi hamba uang. Betul gak? Ngeri sekali. Iya toh. Nah ini ada komen dari Nganjuk. Wanita yang ganti suami itu. Bukan saja mata duitan. Tapi super materistis. Dan gila harta. Nah betul. Coba pilih pos ayat 7. Ganti dengan berapa terjuman lain. Supaya saya bisa baca. Nah jadi kita harus hati-hati. Tentang uang itu. Supaya kita gak gampang tertipu. Ayat ini. Padahal. Tidak ada injil yang lain. Namun ada beberapa orang. Yang telah mengacaukan kamu. Dan memutarbalikkan. Injil Kristus. TSI-nya. Langsung TSI ya. Yang sebenarnya. Bukan. Bukan kabar baik. Hanya. Karena. Pengaruh. Beberapa orang. Yang mau mengubah kabar baik. Asli. Tentang Kristus. Ayat 8. Ini mulai kata terkutuk. Yang ngeri ya Sam. Ini anak saya dari menukwari komen itu. Ayat 8. Nah kita harus hati-hati. Ayat 8. Tetapi. Eh bahkan. Ayat ini. Kalau kami. Atau seorang malaikat dari surga. Memberitakan kepadamu injil yang bertentangan. Dengan apa yang telah kami beritakan. Kepadamu. Terkutuklah dia. Wih. TSI-nya. TSI-nya ya. Jangan terpengaruh siapa saja. Yang memberitakan kabar baik. Yang berbeda. Dari yang sudah kami beritakan kepada kalian. Baik itu saya sendiri. Ya Paulus ngomong. Atau rasul yang lain. Atau malaikat dari surga. Sekalipun. Dia harus dibuang. Kedalam api neraka. Wih. Ngeri sekali. Saudara. Maka itu hati-hati. Dengan kotak-kotak yang menawarkan sukses. Kaya. Berhasil. Asal suara ke gereja kami disini. Jangan pindah ke gereja yang lain. Karena disini ada perkatuan. Disini ada kesuksesan. Hati-hati. Saudara. Hari-hari terakhir ini. Makin banyak. Kita melihat penyimpangan-penyimpangan. Yang terjadi. Karena uang. Ada yang komen lagi ini. Gereja adalah organisasi. Dan organisasi bisa jalan. Butuh uang. Nah. Ini tulisan bagus. Kalau gerejanya itu bukan gerejanya Tuhan Yesus. Gereja itu organisasi. Ya pasti butuh uang. Nah. Untuk menjalankan organisasinya. Maka. Gereja itu menghalalkan. Banyak cara. Asal ada uang masuk. Nah. Saya kembali. Kepada contoh-contoh. Jadi kalau ada lembaga-lembaga keagamaan. Yang kita lihat di sekitar kita ini ada. Dan pengabdianya pada sosial. Luar biasa. Ini gratis. Itu gratis. Ya semuanya dibuat gratis. Saya yakin. Orang-orang yang jahat. Lalu jadi kaya. Karena kejahatannya. Yakin. Orang jahat yang jadi kaya itu. Untuk menutupi kejahatannya. Maka dia harus mencuci uang hasil kejahatan. Dan uang hasil kejahatan itu. Disumbangkan ke lembaga-lembaga agama. Yang mereka tahu. Bahwa lembaga-lembaga agama itu. Ada. Bakti sosialnya. Maaf ya. Jangan sehara mencari. Siapa ya. Kira-kira sebangga. Saya cuma ceritakan. Maka itu. Kalau sehara melihat lembaga-lembaga keagamaan. Yang begitu luar biasa pengabdiannya. Dan daftar penyumbangnya banyak sekali. Nah itu orangnya. Orang-orang jahat yang jadi kaya. Untuk menutupi kekayaan hasil kejahatannya. Maka satu-satunya tempat. Untuk mencuci uang hasil kejahatannya. Adalah di lembaga agama. Seorang lihat ratusan tahun yang lalu. Gereja-gereja di Itali. Itu tempat pencucian uang para mafia. Hasil kejahatan. Dan itu bukan rahasia lagi. Memang tempat pencucian uang. Yang paling mudah. Itu di agama. Wah komen semuanya betul-betul-betul. Ini dia. Ngeri sekali. Kalau kita melihat fakta ini. Dalam kehidupan kot. Hidupan gereja. Ya ada yang ngomong lagi. Di gereja sekarang. Ada uang. Ada posisi. Ngeri ya. Betul. Maka itu. Ayo. Kita harus perhatikan. Bagaimana keadaan kita sekarang. Ada yang komen lagi. Betul. Gereja yang khotbahnya tentang kesuksesan. Injil kemakmuran. Paling senang nyanyi lagu doa yabes. Setuju saya. Nggak ada yang komen. Di Instagram saya. Iya. Karena doa yabes itu disalah gunakan. Hanya untuk memperkaya diri sendiri. Dan makin. Aduh. Eh wim. Apa kabar soal lama ini. Kau ada yang nggak dengar kabarmu. Sekarang ikut lagi. Itu faktanya. Gereja-gereja. Yang. Maaf. Bukan hamba Kristus. Tadi itu loh. Karena hamba uang. Wih. Ada yang komen. Saya nggak tahu siapa ini. KPK perlu periksa sinude-sinude. Dan gereja-gereja. Yang omsetnya mirliatan ke atas. Wih seru. Setuju nggak saudara? Ada yang komen begini. Iya toh. Setuju. Biar KPK. Periksa. Gereja-gereja seperti itu. Dan itu betul. Bentar. Di Facebook. Eh. Di Zoom ada banyak komen. Kalau begitu. Kasian jemaatnya ya. Jika gereja mengajarkan yang tidak sesuai firman Tuhan. Benar. Malah. Terkutuk. Sehingga banyak jemaat frustrasi. Betul. Injil yang lain. Yaitu Taurat Musa. Yang sudah tidak punya kuasa lagi. Oke. Enggak ya. Kalau ini kita nggak bahas. Maaf. Dulu. Bahkan saya pernah mendengar hamba Tuhan sampaikan. Perpulauan itu untuk menyucikan harta. Aduh. Ampun Tuhan. Hati-hati. Dengan injil yang lain itu. Hati-hati. Nah. Saudara. Hari ini. Biarlah. Yesus itu Yesus. Tidak perlu ditambahin apa-apa. Ya. Ada yang komen dari Nabi Reh. Injil yang lain itu menyenangkan. Walau tidak memberi damai sejahtera. Injil Kristus itu sumber damai sejahtera. Walau tidak selalu menyenangkan. Amin. Oh ada yang tanya dari Jerman. Doa Yabes itu apa? Nanti Bapak jawab. Ya. Doa. Dalam kitab Tawari itu ada. Nantinya. Nah Bapak jawab. Nah hari ini. Ayo kita berubah. Dalam konsep kita. Hati-hati. Dengan injil palsu. Injil yang lain. Yang menipu manusia. Sepertinya ikut Yesus. Jadi murid Yesus itu smooth. Aman. Enak. Enggak. Enggak. Mengikut Yesus itu diproses. Mengikut Yesus. Itu mengalami. Penderitaan. Ya. Oke. Terima kasih Pak Barnabas. Coba tuliskan itu. Filipus. 2 Korintus 11. Ayat yang keempat. Oh iya. Betul. Ibu Linda Kusul setuju ya. Amin. 2 Korintus 11. Ayat yang keempat. Dari berapa terjemahan. Ini kiriman dari Nganjuk. Ayo. Iya. Ada yang komen. Dari Sidi Kalang. Perjemahan kami di kampung. Cuma 100 ribuan. Puji Tuhan. Tapi tetap hidup toh. Iya. Oke. 2 Korintus 11. Set yang keempat. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepadamu roh yang lain. Daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain. Daripada yang telah kamu terima. Ya. Ayat. Sebab kamu sabar saja. Ketika seseorang datang. Dan memberitakan tentang Yesus yang lain. Yang berbeda dengan yang kami beritakan. Atau ketika kamu menerima roh yang berbeda. Yang belum pernah kamu terima. Atau Injil yang lain. Yang belum pernah kamu terima. B.I.S nya. Apa ya. Ini yang ditanya. 2 Korintus 11. Ayat yang keempat. Hati-hati itu. Sebab rupanya kalian senang saja menerima orang-orang yang datang. Kepadamu. Dan mengajar tentang Yesus yang lain. Bukan Yesus yang kami perkenalkan kepadamu. Dan kalian mau juga menyambut roh. Dan kabar baik yang sama sekali berlainan. Dengan roh Tuhan. Dan kabar baik yang pernah. Kalian terima dari kami. TSI. Karena ternyata kalian sangat sabar. Mendengarkan setiap guru baru. Yang datang membawa ajaran tentang Yesus. Yang berbeda dengan ajaran kami. Kalian juga bersedia. Menerima ajaran tentang roh kudus. Dan kabar baik yang lain. Daripada yang sudah kami sampaikan. Sudara ayo. Kita hati-hati dengan ini. Ada satu apa ya. Kesedihan saya yang saya gak tau jawabannya bagaimana. Ketika. Oi Vano senang sekali opa. Kamu ikut belajar ya Vano. Ada satu kesedihan. Saya belum bisa menemukan jawabannya. Enggak puji Tuhan enggak banyak. Tapi ada beberapa. Saudara yang saya kenal. Bahkan ada anak rohani saya. Bisa ikut pengajaran yang berbeda. Nah ketika saya tau. Saudara-saudara ini ngikuti. Pengajaran berbeda. Dari hamba Tuhan yang tertulis di 1. 2. Korintus 11. S4 ini. Saya nasihati. Hati-hati. Nah tapi masalahnya saudara. Sampai ada negur. Ya mungkin. Koden iri hati kali ya. Kok saya enggak ngikut koden tapi ikut itu. Eh bukan-bukan karena ikut koden loh. Ngerti yang maksud saya. Saudara. Itu. Saya enggak bisa buat apa-apa. Padahal sudah saya nasihati. Puji Tuhan. Ada di antara mereka. Setelah masuk berapa lama. Kepengajaran itu sadar. Ih betul koden. Ternyata ini salah. Puji Tuhan. Tapi sampai hari ini. Ada yang belum balik. Mau mendengar injil yang lain itu. Karena mereka merasa disitu lebih nyaman. Wah cocok buat kami. Nah itu yang saya susah. Saya harus ngomong apa lagi. Ini dia. Kenapa Wim? Pertanyaan tidak sesuai dengan kodbo itu maksudnya apa? Ya. Oke. Ada yang ngomong. Ada gereja terlalu sulit menerima jemaat-jemaat yang miskin secara ekonomi. Betul? Oh. Pertanyaan sebentar saya baca ini adik saya ini. Gimana kalau ada orang yang bisnis misal dunia malam dan lain-lain tapi punya hati menjadi donatur gereja. Apakah salahkan dia? Punya hati yang tulus. Ya. Gereja harus menasihati pengusaha itu. Jangan segan menegur. Bisnis dunia malam itu merusak tiga arah. Tolong catat. Bisnis dunia malam itu menghancurkan tiga arah. Satu. Menghancurkan. Karyawan-karyawan saudara yang kerja malam-malam di perusahaan saudara. Yang kedua. Saudara menghancurkan pelanggan saudara. Yang ketiga. Saudara menghancurkan dirimu dan keluargamu. Ingat hukum tabur tuai. Kalau saudara menjual tubuh orang lain. Hanya engkau cari untung. Catat ya. Tunggu tabur tuai. Pembalasan hukum. Pembalasan hukum alam. Anak-anakmu. Dirimu. Dan istrimu. Akan dijual juga oleh setan. Catat. Jadi tolong nasihati pengusaha itu. Lebih-lebih usaha yang lain. Saya ulangi. Kalau ada orang Kristen punya bisnis dunia malam. Engkau merusak tiga kelompok. Catat itu. Karyawan yang kau kerjakan kau rusak. Pelanggan kau rusak. Keluargamu kau rusak. Aduh ngeri sekali. Jaga diri kalian. Apalagi sampai terima uang. Hasil itu. Ya gerejanya yang goblok. Jangan ya. Stop. Ini mengerikan sekali. Oke. Woi. Adik saya hebat ini. Samiton. Senang sekali. Bisa ketemu. Ya. Salam buat Anik ya. Oke saya lanjutkan sudah. Oh sebentar. Di Zoom. Ada yang komen. Iya. Oke dari Surabaya ada komen. Produk Kristus sebagai Tuhan. Adalah keselamatan. Sementara hidup manusia yang ingin menjadi Tuhan. Mencari dan mengatur semua kemewaan. Untuk kenyamanannya sendiri. Tetapi faktanya. Setelah mendapatkan semuanya. Mereka malah stres. Sulit bertumbuh. Bahkan mati. Betul. Karena beban uang. Beban materi itu menekan. Komen lain. Ini dari Denpasar. Saya pernah dimintain tolong. Oleh suatu gereja besar. Untuk memindahkan dananya ke Singapura. Wih. Memang itu. Saya tanya dulu. Apakah gereja tersebut sudah ikut teks amnesti. Dan apa laporan SPT-nya. Bayar pajaknya. Biar konsultan keuangannya bilang sudah. Tetapi tidak pernah menunjukkan kepada saya. Ya lebih baik jangan. Berarti. Tidak benar. Ya. Ada komen lagi. Ada. Di gereja kami. Orang seperti itu. Bisnis dunia malam. Tapi kasih sumbangan terus. Malang disayangi. Oleh gereja. Bagaimana ini. Nah. Tadi itu. Galatia. Satu. Ayat berapa ya. Delapan sembilan. Orang itu akan terkutuk. Baik gembalanya. Maupun. Yang kerja. Punya bisnis dunia malam itu. Ngeri loh saudara. Haru kalau lihat ini. Pernah suatu kali. Salah seorang anak saya. Ya. Dia kerja. Di sebuah. Apa istilahnya. Sebentar. Itu yang jual barang-barang. Mewa. Produk. Eropa. Ya. Contoh. Alat-alat. Bukan alat rumah. Bukan alat rumah tangga. Sebentar. Seperti. Apa. Handel kunci. Puteran air. Keran air. Ya. Dan itu semuanya disepuk emas saudara. Ya. Terus dari porselen. Terus yang pakai kristal. Pokoknya harganya itu. Mahalnya luar biasa. Nah suatu kali. Dia ditugaskan oleh bosnya. Ke Solo. Saya sebut aja kotanya. Ke Solo. Nah. Begitu dia tiba di alamat. Yang ditunjuk oleh bosnya. Dia syok. Ternyata yang perlu itu. Keluarga pendeta. Terus dia itu WA saya. Pap. Kenal gak pendeta ini? Oh kenal. Papa kenal dia sejadinya masih jadi pengusaha batik. Berapa puluh tahun yang lalu. Ada apa. Saya perlu cerita gak ya? Loh. Ya itu urusanmu. Mau cerita boleh gak juga gak apa-apa. Toh papa gak tau. Karena dia rasa gelisah. Dia cerita. Pak. Ternyata pendeta ini bangun rumah. Dia pesan di perusahaan kami. Dari handle pintu. Keran air. Lampu kristal. Papa tau gak? Yang harganya. Itu gak ada yang dibawah seratus juta. Wih. Saya bilang. Ya. Kan kamu kerja. Ya. Ya bosmu nyuruh. Ya kamu tawarkan saja. Terus dia bilang gini. Nah ini kan uang jemaat. Kan kasihan jemaatnya. Ya betul juga. Nah tapi kalau kamu kasihan. Masa kamu akan buat. Laporan di sosial media. Tolong sosa-sosa jemaat gereja ini. Gini loh. Kan gak mungkin. Dia tertawa. Ya gak mungkin lah pak. Ya sudah. Saudara. Hati-hati dengan injil lain. Yang menawarkan. Kesuksesan duniawi. Hati-hati. Nah inilah fakta yang ada hari-hari ini. Begitu menyedihkan. Ada yang tanya kepada saya. Loh. Pak Pendeta Daniel. Tapi apakah betul. Hanya kotba-kotba tentang sukses. Berhasil. Bisa kaya. Kalau saudara beribadah di gereja kami. Dalam waktu 6 bulan. Dan saudara taat pada peraturan gereja kami. Dalam waktu 6 bulan. Seorang akan ganti mobil baru nanti itu. Lalu saya tanya. Ada buktinya gak? Ada. Teman saya. Yang saya tahu. Bagaimana kondisi ekonominya. Setelah ikut ibadah di gereja ini. Betul loh pak Daniel. 6 bulan lebih. Dibisa ganti baru. Oke. Terus saya tanya. Lah kamu ikut gak? Enggak sih. Ya sudah. Tapi dia tetap tanya. Loh kok bisa? Nah saya bacakan. Saya lupa ayatnya. Tapi mati sempat. Masih ingat? Waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Coba carikan ayatnya. Di ayat keberapa itu? Ketika Tuhan Yesus dibawa oleh setan. Dibubungan baik suci. Dan diperlihatkan kepada setan. Semua kekayaan dunia. Ayo kita baca ayat itu. Kalau mati sempat ayat berapa? Ditunjukkan semua kekayaan dunia. Dan inilah firman setan. Kalau engkau menyembah aku. Akanku berikan semuanya ini kepadamu. Saudara. Orang ini ketakutan. Waktu baca ayat ini. Oh jadi betul ya pak Daniel. Setan itu bisa memberi kekayaan. Betul. Terima kasih mati sempat ayat delapan. Dan iblis membawa Yesus pula. Ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya. Semua kerajaan dunia. Dengan kemegahannya. Coba TSI nya. Ngeri loh saudara. Jadi hati-hati setan bisa memberi kekayaan. Kemudian dengan cara ajaib. Iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Lalu menunjukkan kepada Yesus. Semua kerajaan di dunia. Dan segala kemewaan. Dari setiap kerajaan itu. Dunia loh saudara. Ad 9. Ad 9 atau 7 ya. Oh iya Ad 9. Bila lihat ini. Ya terima kasih karton. Dan setan berkata kepada Yesus. Semua itu. Semua apa? Kekayaan kerajaan dunia. Akan kuberikan kepadamu. Tuhan ampuni kami. Ampuni rekan-rekan saya mbak-mbak Tuhan. Yang menipu jemaat. Ampuni dengan ayat ini. Dalam nama Yesus. Saya ulangi. Dan aku berkata. Dan setan berkata. Kepada Tuhan Yesus. Semua itu. Akan kuberikan kepadamu. Jika engkau sujud. Menyembah aku. TSI. TSI coba. Lalu setan berkata. Kepada Yesus. Aku akan memberikan. Semua itu. Kepadamu. Kalau kamu sujud. Menyembah aku. Dari Amerika. Saya akan baca. Dari Illinois. 20 tahun lebih. Saya didoktrin. Dengan ajaran kemakmuran. Ditodong pakai ayat-ayat. Puji Tuhan. Selama COVID. Ketemu pengajaran murni. Lewat Zoom ini ya. Lewat sosial media. Dari Las Vegas. Segala sesuatu. Yang kita lakukan. Bukan dilihat. Dari kacamata manusia. Tapi yang baik. Dan benar. Dilihat. Oleh mata papa. Di surga. Sesuai dengan firman. Tuhan di Alkitab. Betul. Nah. Jadi. Injil palsu. Injil yang lain. Itu pakai. Ayat-ayat juga. Maka itu. Saya berani katakan. Lewat Matius 4. Ayat 8 dan 9. Wah. Cik Ratna. Senang sali saya. Cik Ratna ikut belajar. Salam patuh pampak. Saya ulangi. Maka itu. Saya sering berkata. Setan bisa memberi kekayaan. Saya ulangi. Setan bisa memberi kekayaan. Maka itu siapa menyembah setan? Pasti kaya. Ini jaminan firmanya. Maka itu. Tidak usah pakai ayat. Untuk menipu jemaat. Supaya. Jemaat kaya. Memberi gereja. Maaf. Kita harus berubah. Kita harus bertobat. Dalam hal ini. Sudah waktunya. Gereja dimurnikan. Lano lama papa gak dengar kamu. Senang sekali papa kamu gabung hari ini. Jadi saudara. Kemurnian. Injil. Harus kita pertahankan. Dengan. Rasa cukup. Atas hidup ini. Saya ulangi. Kemurnian Injil. Dan Injil yang murni. Harus. Kita pertahankan. Dengan rasa cukup. Ini ada komen dari Nganjuk ini. Ayo. Tolong bantu jawab. Sudah disemprot. Begitu keras. Tentang Injil kemakmuran. Kok masih ada. Dan subur aja ya. Terus enaknya diapakan. Ayo. Siapa bisa bantu jawab. Keren sekali ini. Pertanyaannya. Ngeri memang saudara. Kok kita melihat. Hal-hal seperti ini. Dalam kehidupan kita. Ayo. Malah hari ini. Kita berubah. Oh. Hebat. Sejak kapan ini. Ini anak yang saya tanya tadi. Melayani suku laut. Ya. Keren. Terus. Selamatkan mereka. Ya. Beri mereka. Pengertian-pengertian tentang. Laut. Tentang. Angin. Tengah apa. Alat-alat. Yang ada. Papa bangga. Maju terus. Nah saudara. Jadi. Kalau kita. Betul-betul. Mau ikut. Injil yang benar. Cuma satu. Siap menderita. Bukan hidup yang mewah-mewan. Bukan. Menderita. Wey. Maka kalau hidup kita. Seperti itu. Ya. Maka Tuhan akan membawa kita. Kepada kebenaran. Ephesus 4. Ya. Ephesus 4. Mulai ayat yang keberapa. Coba 15. Ephesus 4. Ayat yang ke-15. Ephesus 4. Ayat ke-15. Sudah ada peringatan. Dari penulisan sama Galatia. Satu tadi. Ephesus 4. Ayat yang ke-15. Ephesus 4. Ayat yang ke-15. Terus naik. Naik. Ya. Mana ini. Oh. Maaf ya saudara. Ini tetangga kami ini. Nggak tahu punya anjing. Kenapa? Ribut terus. Ya. Saya kasihan juga dia. Ya. Saya tiap kali sumpe gini. Terganggu dengan suara anjing itu. Ya. Maaf ya. Ya. Suara tahu. Bahwa. Nggak boleh menyiksa anjing. Seperti itu. Oke. Lihat ini. Oh. Mulai ayat yang ke- Turun lagi coba Filipus. Turun lagi. Oh. Ada yang memberi kesaksian lagi. Saya salah satu dari yang jadi korban. Dimanfaatkan. Satu pewarta. Tapi saya sudah keluar dari sana. Puji Tuhan. Oke sebentar. Sebelas. Sebentar. Tunggu tunggu. Dua belas. Malah dua belas Filipus. Efesios empat. Ayat dua belas. Ya. Puji Tuhan. Anjingnya sudah diam. Ya. Efesios empat. Ayat dua belas. Untuk memperlengkapi. Orang-orang kudus. Bagi pekerjaan pelayanan. Lihat ini. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Saya akan uraikan nanti kalimat. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat tiga belas. Sampai kita semua. Telah mencapai kesatuan iman. Telah mencapai pengenalan yang benar. Tentang anak Tuhan itu. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita semua mencapai kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai. Dengan kepenuhan Kristus. Saudara hati-hati. Injil palsu. Injil yang lain tidak membawa kepada pembangunan tubuh Kristus. Injil yang palsu. Injil yang lain tidak membawa jemaat ke arah kepenuhan Kristus. Injil yang palsu. Injil yang lain adalah injil yang membawa jemaat. Suruh memberi uang. Kotba-kotba untuk kerja kita. Karena kita harus jalankan visi gereja kita. Karena visi gereja kita adalah visi Tuhan. Tidak mungkin. Visi Tuhan selalu untuk tubuh Kristus. Tolong cakap. Saya ulangi. Visi Tuhan itu selalu untuk tubuh Kristus. Tidak cuma untuk satu gereja saja. Visi Tuhan membawa jemaat menjadi suruh Pak Kristus. Lihat ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambengkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia. Dalam kelijikan mereka yang menyesatkan. Coba Filipus ayat 14 dibaca dengan beberapa terjuman lain. Oh Tuhan kenapa ini tetangga ini anjingnya bunyi lagi. Ayat terjuman lain ayat 14. Dengan demikian kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh ombak. Dan dibawa kesana kemari oleh berbagai angin pengajaran. Ini loh injil palsu itu. Oleh tipu daya manusia. Oleh kecerdikan para pengkotba palsu. Dari penipuan yang licik. Ampuni kami Tuhan. Saya ulang ya. Dengan demikian. Kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh ombak. Dan dibawa kesana kemari. Oleh berbagai angin pengajaran. Oleh tipu daya manusia. Oleh kecerdikan. Dari penipuan yang licik. Ini pengkoters bertopat. Ya kalau gak bertopat tadi di. Berapa tadi ya? Di Galatia 1 biar masuk neraka. Aduh Tuhan. BIS. Maka kita tidak menjadi anak-anak lagi. Yang terombang-ambing. Dan terbawa-bawa kesana kemari. Oleh arus bermacam-macam pengajaran. Dari orang-orang yang licik. Mereka menyesatkan jemaat. Dengan tipu muslihat mereka. Kotba-kotba pakai ayat. Tapi menipu. TSI. Dengan memakai kemampuan rohani itu. Nah. TSI-nya lebih keren ya. Dengan memakai kemampuan rohani itu. Kita tidak lagi seperti anak-anak yang muda terpengaruh. Dan terbawa kesana kemari oleh arus ajaran-ajaran baru. Karena ada banyak guru palsu. Yang menyesatkan. Dengan ajaran licik. Yang sengaja dibuat. Supaya kelihatan benar. Oh Tuhan ampuni kami. Ngeri sekali. Aduh. Dari Lampung ada tambahan komen bagus. Menderita pun gak lama kok. Karena kita hidup gak selama-lamanya betul. Jadi gak usah takut dalam menderitaan. Itulah injil. Yang benar. Pernyata. Ya. Ada. Ini gembala cabang. Ini yang komen. Organisasi saya dulu pernah menegur saya. Karena gereja kami tidak ada kolektanya. Ya terang aja. Karena gereja Induk gak dapat upeti. Ya. Kasiannya. Paling ngeri. Ada gembala berkotba. Begini. Jangan menabur di gereja yang kecil. Penetanya yang tidak diberkati. Tabur di tanah yang subur. Yaitu gereja besar. Wih. Ngawur lagi itu. Iya. Ngeri sekali. Dari Las Vegas. Omen lagi. Baca Alkitab baru seluruhnya. Karena ada benang merahnya. Setuju nak. Jadi bukan sepenggal-sepenggal bacanya. Contoh. Di perjayaan lama. Tidak boleh makan tenggi wapi. Perjayaan baru segala satu. Dialalkan. Iya. Supaya gak jadi batu sandungan. Betul. Maka itu harus lengkap. Asal hati kita murni. Luar biasa. Iya. Oke. Iya. Kalau kita menyembah. Kalau manusia menyembah setan. Ya pasti kaya. Karena jaminannya. Nah. Dari Manokwari Selatan. Sekarang banyak gereja yang tidak lagi. Bawa visi tubuh Kristus. Tapi sebaliknya. Sekarang gereja jadi tempat. Pendapat penghasilan. Gembal setempat. Betul. Nah kita harus hati-hati. Jadi inilah. Yang kita harus ikuti. Dalam proses ini. Masih belum selesai. Efesios 4 tadi. Jadi kita harus dewasa. Jangan diumpang-ampingkan. Ait berapa tadi itu ya. Efesios 4. Ait berapa ini Filipus. Lupa apa. 15 seperti sekarang. Jangan jadi anak-anak terus. Kalau kita masih anak-anak. Tidak dewasa dalam Yesus. Wah itu jadi permainan. Pengkotor-pengkotor mata duitan itu. Tetapi dengan teguh. Berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih. Nah ini loh. Kita bertumbuh. Dalam segala hal. Ke arah dia. Kristus. Yang adalah kepala. Ayatnya. Sebaliknya. Mengatakan kebenaran. Dalam kasih. Kita akan bertumbuh dalam segala hal. Kepada dia. Yang adalah kepala. Yaitu Kristus. Tidak. Ya. Artinya jangan mau dipermainkan. Ya. Nidak. Sebaliknya. Kita harus menyatakan. Hal-hal yang benar. Dengan hati penuh kasih. Sehingga dalam segala hal. Kita makin lama. Makin menjadi sempurna. Seperti Kristus. Yang menjadi kepala kita. TSI. Oleh sebab itu. Hendaklah kita mengerjakan. Bagian kita. Sesuai dengan kemampuan rohani. Pemberian Kristus. Sebagai kepala. Dia sudah mengatur tugas kita masing-masing. Dia menyusun. Dan mempersatukan setiap kita. Dengan sempurna. Ketika semua orang. Melakukan tugasnya. Kita akan menjadi seperti tubuh yang sehat. Karena setiap anggotanya berfungsi dengan baik. Dengan begitu. Kita akan terus bertumbuh. Dalam ajaran yang benar. Dan selalu saling mengasihi. Pada akhirnya. Kita pun akan menjadi seperti Kristus. Yang sempurna. Dalam segala hal. Wah. Luar biasa TSI ini. Jadi. Menurut Efesos 4. Ayat yang keberapa ini? 15 ya. Bedanya Injil palsu dan Injil yang benar. Isi kotba Injil palsu. Selalu membawa yang mendengar ke arah si pendeta. Aranya kepada gembala. Maka itu gembala-gembala Injil palsu ini. Selalu punya dua kalimat andalan. Saudara harus tertanam di gereja ini. Tidak boleh kemana-mana. Jangan jalan-jalan. Jangan keluar masuk. Tetap di sini. Padahal maksudnya supaya uang saudara gak kemana-mana. Jahat gak? Itu. Pengkotba Injil palsu. Tidak membawa jemaat ke arah Kristus. Tapi ke arah dirinya. Nah. Kalimat yang kedua. Injil palsu. Selalu dikotbakan begini. Ya. Hati-hati. Ya. Dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Yang tidak sama. Dengan pengajaran gereja kita. Maaf. Dengan doktrin kita. Biasanya itu isinya. Pokoknya saudara dilarang. Ya. Untuk kemana-mana. Ya karena. Supaya saudara gak jadi pintar. Padahal. Catatnya. Papa di surga. Tidak akan memberikan seluruh kebenarannya. Hanya pada satu kelompok gereja. Atau satu sinode. Tolong catat. Saya ulangi lagi. Papa di surga. Tidak akan memberikan pengajarannya. Hanya kepada satu sinode. Utoh lengkap. Tidak. Apalagi kepada satu orang. Wih. Papa gak begitu. Kebenarannya. Papa bagi kepada tubuhnya. Yaitu tubuh Kristus. Maka itu saya mau baca lagi ya. Yang TS ini bagus sekali loh. Terjemahnya. Tolong perhatikan ya. Tidak. Tidak. Mau tanya. Kalau gereja pendetanya tiap hari kotba. Masalah uang terus. Bagaimana menurut Papa. Jangan. Jangan. Ke gereja itu lagi cepat keluar. Karena gereja itu mau duit saudara saja. Ya. Jangan mau. Dari Surabaya ada komen. Amin. Untuk pembangunan tubuh Kristus. Bukan satu sinode. Satu gereja saja. Betul. Yang nanti pada waktunya juga akan dipotong oleh kepalanya. Betul. Jadi tubuh Kristus itu penting. Dengar ya. Karena yang di Instagram, Facebook. Gak bisa ngeliat. Atau. Coba ya. Supaya seorang bisa foto. Saya pindahkan dulu ini. Ini ayat ini bagus sekali. Yang TSI ini ya. Sebentar. Nah itu dia TSI nya. Kalau seorang mau screenshot. Boleh. Bentar. Yang di Facebook. Aduh. Kok besar ini. Oh di Facebook saya. Kok gak bisa. Sebentar ya. Kan itu semuanya bagus sekali ini. TSI ini. Maaf. Maaf. Mudah-mudahan bisa kebaca. Maaf ya. Yang di Facebook gak bisa jelas. Oke. Bentar. Oleh sebab itu. Hendaklah kita mengerjakan bagian kita Sesuai kemampuan rohani pemberian Kristus Sebagai kepala Kristus sudah mengatur tugas kita masing-masing Dia menyusun dan mempersatukan setiap kita dengan sempurna Ketika semua orang melakukan tugasnya Kita akan menjadi seperti tubuh yang sehat Karena setiap anggotanya berfungsi dengan baik Nah lihat bagian terakhir ini Dengan begitu kita akan terus bertumbuh Dalam ajaran yang benar Dan selalu saling mengasih Pada akhirnya Kita pun akan menjadi seperti Kristus yang sempurna Dalam segala hal Oh terima kasih Dari Singapura ada yang nambahkan nulis ini ya Di Facebook Terima kasih Keluarga Pak Sentos Jelas ya Hebat sekali ini Baik saya kembali lagi Ayo sekarang kita Selesaikan Oke Sebentar Kita akan selesaikan Ya Ya Jadi ngeri ya saudara Oh tapi ada banyak komen sebentar Oh dari Amerika Puji Tuhan Sekarang saya sudah pintar Jadi gak bisa ditipu lagi Oleh ambang-ambang Tuhan Mata duitan Iya Oh Bahkan ini loh Ada gereja induk Melarang gereja cabang Mendengar kotba saya Puji Tuhan Berarti saya ditakuti Oleh gereja induknya Saudara Gak apa-apa Itu ya Tuhan luar biasa Oke Ayo Malah hari ini Kita semuanya Jadi Orang pandai ya Pintar Mengerti Apa yang Tuhan inginkan Atas kita Jadi Cara menilai Pengajaran itu benar Atau tidak Perhatikan kotba-kotbanya Kita dibawa ke arah siapa Selalu begitu Kita dibawa ke arah siapa Ke arah mana Ini dia Dari Lampung Betul Disini ada yang Ada gereja Seperti itu Para pekerja sama jemaatnya Gak boleh belajar Dari gereja yang lain Bilangnya gereja yang lain sesat Habis Waduh Tuhan ampuni kami semua Ayo hari ini kita berubah Untuk menjadi Benar Dan berkenan Di hadapan Tuhan Supaya Semua kita Pada satu titik nanti Semua kita Menjadi Seperti Yesus Karena itu Kerinduan Tuhan Midian Kamu ada di mana sekarang Masih di Timika Atau di Manado Kamu tulis nomor teleponmu ya Nanti Bapak kontak kamu Oke Tuhan Yesus Memperkati kita semuanya Simpan firman ini Jadi hebat Iya Oke Tuhan berkati Sampai jumpa di video selanjutnya